selamat pagi kembali lagi di channel saya sekali ini saya mau panen untuk bahan bonsai cangkok untuk jenis sancang ya yang kemarin sudah saya berbagi untuk cara pecah batang bahan bonsai sancang dari budaya cangkok ya dari kecil kecil ada di video saya sebelumnya nanti saya selampirkan linknya untuk temen-temen bagaimana cara-cara untuk pecah batang saya belajar dari temen-temen yang kemarin main terus sempat terinspirasi untuk melakukan program bahan bonsai dari turun cangkok dari nol yang membuat bahan bonsai kita langsung mau panen udah ada banyak yang terlambat ya ini temen-temen ini untuk bahannya kecil-kecil saya cangkok ini sudah saya cangkok kira-kira satu bulan yang lalu ya dan agak sedikit terlambat tapi nanti aman ya karena biar sancang nanti untuk penanamannya seperti apa ini loss pucuk untuk semua saya milihnya bahan semuanya dari kecil ya untuk temen-temen para senior terima kasih telah berbagi ilmunya semalam pada main kesini terus memberi semangat motivasi kita harus tetap berkarya walaupun kita punyanya bahan kecil ya bibirnya dari kecil ya dari luannya kecil disini juga ada beberapa ini dulu dari stekan ya ini saya stek bekap sisa-sisa dulu kecil ya dulu sekian juga saya stek pas musim penghujan kemarin ternyata mau hidup ya terus ini saya cangkok buat induan dulu aja karena saya induan yang besar cuman ada satu masih saya program saya mau saya mau mengumpulkan dulu masih ada satu lagi yang di tempat induan saya nanti saya panen semua biar nanti untuk programnya akan saya buat bersama-sama ya biar nanti untuk kita membuat bahan sekali bikin banyak nanti untuk kedepannya mana yang kita mau pakai tentunya teman-teman kalau kita membuat bahan bunsa dari nol program awal usahakan kalau bisa yang banyak ya soalnya nanti kita mungkin bisa seleksi juga untuk beberapa yang kita mau pakai soalnya kalau program tentunya semuanya tidak hampir semuanya tidak mungkin style nya berbeda-beda ya nanti mana yang mau kita pakai kita bisa sisihkan satu dua yang lain bisa kita marketkan untuk teman-teman nanti seandainya programan ini berhasil oke kita lihat di induan yang satu lagi akan saya panen disini masih ada satu induan lagi ini juga sudah saya program nah ini yang ini dulu dari stek ya stek sejempol kaki sudah saya program kalau ini video ini juga sudah saya berbagi juga ya untuk teman-teman ini kakinya lumayan untuk kakinya sudah saya press juga kakinya menumbuhkan anak cabang akar tapi ini saya timbun biar anak cabang akar titik tunas akarnya biar keluar dulu biar besar masih saya amankan saya mau coba panen untuk yang di induannya ini ya sudah selesai ya terkumpul nanti mungkin akan saya lakukan yang pecah yang batang sekian-sekian ya kalau untuk yang kecil seperti ini segini mungkin kita pecahnya akan sedikit sulit ya kalau pecah empat kemarin saya sudah mencoba juga yang segini saya buat praktek nanti bagaimana untuk depannya kita lihat kalau yang begini pembagiannya masih enak mungkin nanti yang ada yang kecil-kecil juga ya karena sukanya saya juga dari bahan kecil biar kita tahu prosesnya bagaimana nanti nah yang sekian-sekian nanti rencana saya mau bikin ekspos akar untuk ekspos akar sendiri teman-teman kalau bisa dari turun cangkoknya karena akarnya maksimal akan banyak ya akarnya kalau dari stack mungkin dominan akarnya cuma 1-2 kalau nanti ekspos akar jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau bikin bahan bonsai ekspos akar entah apapun itu misalkan dari cangkok ya kalau cangkok mungkin akarnya bisa full banyak ya kalau dari cangkok kan seperti ini ya bisa full banyak jadi nanti maksimal akarnya banyak karena kalau ekspos akar yang kita pakai tentunya kita bikin akar ya jadi akar jadi batang utama akan saya lakukan peruning dulu ini kemudian nanti ke tahap kedua untuk penanaman untuk pemberuningan seperti biasa ya kita sisakan daun yang paling ujung nah contohnya seperti ini seandainya sudah bawahnya sudah ya nah sisakan seperti ini ya biar untuk pengangkatannya cepat tentunya untuk program akar tetap beda ya dari stack sama loss 7 100% untuk cepat pemrogramannya yang loss 7 ya untuk program akar akan lebih cepat karena di atasnya masih loss kalau dari stack potongan 20 cm biasanya kita menunggu pengelosan titik tunas baru dulu biasanya kanan-kiri kalau bekas potongannya menutup sekitar 75 ke 80% baru pengangkatan program akar ke dominannya akan cepat ya jadi berusaha menutup dulu baru kita proses membuat pendominan akaran pembesaran akarnya akan lebih cepat jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau program yang loss 7 ya jadi kalau pun dari sekian nanti kalau kita bikin loss 7 kita program kita bisa mau bikin yang size-nya untuk ukuran besar ke L atau XL bisa tapi kalau XL lumayan lama kalau pun mau dibikin mame kita enak nanti kalau kaki sudah proporsi kita sesuai seperti yang kita inginkan nanti kita tinggal pres pendek kalau kita mau bikin bahan bunsel yang mame atau small seberapapun itu yang penting kalau bagi saya sendiri untuk pribadi saya sendiri saya belajar dari teman-teman senior juga dan saya kembangkan sendiri kalau program akar bahan bunsel apapun itu sebenarnya kita bikin bahan dasar bawah dulu ya sama gerak dasar jadi bikin kaki yang bagus terus gerakan batang utamanya lumayan kita bisa nolakan lagi tapi kita minimal sudah punya bahan bawah yang lumayan untuk tulisan ke atasnya kita nanti dari nolaki itu akan lebih memaksimalkan bonsai kita menjadi bahan jadi bonsai yang seperti yang kita inginkannya memang agak lumayan lama ya karena semuanya perlu proses dan apalagi seperti ini dari bahan hasil budidaya sendiri kita harus tetap semangat berkarya ya teman-teman oke teman-teman selesai ya untuk saya lakukan groaning oke untuk tahap berikutnya saya akan melakukan penanaman dengan sistem seperti apa nanti penanamannya karena dengan bahan los pucuk tentunya pemancangnya kita harus menggunakan banyak ya dan kita jangan usahakan untuk penanaman jangan ada yang goyang karena kalau los pucuk bahan sancang sejari pun bisa sampai 1 meter ya tingginya oke kita langsung saja untuk lakukan penanaman untuk media tanam dan nanti pemancangnya seperti apa untuk yang masal sebanyak ini kita langsung mengerjakannya teman-teman ini sudah saya persiapkan saya pakai ukuran polybag yang ukuran 20 ya 20 kali 20 untuk media tanam ini saya pakai bekas bongkaran dari ground ground besar terus saya campur lagi pakai sekam sekam ini sekam yang fermentasi ya walaupun sepertinya baru seperti ini tapi ini sudah 30% mencapai kelapuan untuk pembuatan sekam fermentasi untuk video berikutnya nanti mungkin saya akan berbagi bagaimana caranya membuat sekam ini ke fermentasi ataupun sudah setengah lapuk ya kita pakai media bekas bongkaran tidak apa-apa ya bongkaran ground tapi tetap kita campur pakai tambah sekam lagi sama pupuk kandang yang fermentasi karena kalau dari bongkaran lahan dinding ground yang bekas buat tanam bahan bonsai yang besar tentunya kandungan nutrisinya sudah tidak ada ya dia steril media tanamnya kita bisa pakai lagi dengan pengaplikasiannya seperti ini oke teman-teman untuk persiapan nanti kita langsung tanam secara bersamaan seperti apa nanti simak terus ya video ini sampai selesai mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk penanamannya seperti ini seandainya kebanyakan medianya bisa kita balik dikit biar kira-kira rata nanti untuk penutupannya biar akar tertutup semua kemudian untuk pengikat atasnya pemancangnya kita bikin paralel bersama-sama kita lihat untuk pengikatnya untuk pengikatnya ini saya pakai bambu panjang sampai ujung sana sampai ujung sana sebelah kanan kiri panjang saya bikin patok kanan kiri tengah terus saya bikin panjang ada kurang lebih sekitar 5 meter ke 4 meter pemancang bambunya ini yang panjang untuk cara mengikatnya kita usahakan pengikatan tali ini yang kuat karena jangan sampai goyang nanti kalau pasma baru mau dia baru mau tumbuh terus akar bukti serabutnya banyak kalau goyang ini sangat-sangat beresiko untuk tanaman ini nanti berkembangnya agak sedikit stuck ya kalau misalkan pokoknya sekuat mungkin talinya seperti ini saya cara menalinya ini kita lihat panjang nyampe sana talinya untuk ini penimbunan nanti terakhir akan saya tanam dulu seperti ini saya tali seperti ini nanti kalau sudah selesai tinggal penimbunan pakai media yang sama seperti ini juga tapi untuk atasnya nanti saya pakai pasir gul paling saya tampur sekam sedikit kalaupun nanti penimbunannya pakai media yang sama ini tadi tidak apa-apa ya setelah kita tadi tanam semua untuk penimbunan ini saya barengkan semua ya dengan penanaman terus pengikatan semua secara paralel agar cepat untuk cara pengerjaannya untuk langkah terakhir penanaman ini kita timbun saya pakai media pasir lapikali full pecampuran sekam bekas juga dari bekas-bekas pembongkaran binding ground yang kemarin oke ini tinggal kita lakukan untuk penyiraman yang full ya untuk penyiraman usahakan yang banyak banget setelah itu nanti tetap kita pantau tapi jangan sesering mungkin jangan lakukan penyiraman untuk penyiraman ini nanti yang banyak terus paling tidak nanti ini paling saya kontrol seminggu untuk penyiraman tahap berikutnya kalau penyiraman tahap berikutnya kalau sehari-hari tidak apa-apa tapi di atas saja dikabut jangan di medianya ini terlalu becek nanti akar putih akan mengakibatkan kebusukan selesai untuk kali ini dari tahap-tahapan panen tadi terus pruning media tanam cara tanam bagaimana kita mengatasi untuk pemancangnya bikin skala banyak kita bikin pakai seperti ini bambu pemancang panjang jadi kita simple irit tempat juga irit untuk pemancangnya dari kami di channel bonsai nantikan terus di video saya berikutnya untuk tahapan-tahapan membuat bahan bonsai sancang ini dari kami cukup sekian dulu mudah-mudahan ini bermanfaat salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat